Kalau ada tumbuhan merambat ke bagian tetangga, buahnya sampai ke situ, maka buahnya haqqun mustarak, hak bersama. Al-Fatihah 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 Yang kita hormati, kita banggakan dan kita doakan semoga senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah SWT dalam kebaikan. Orang dua kita, Bapak Doktor Haji Wahidin Hadim, mungkin tidak banyak tahu tapi saya hafal, dua hari lagi beliau akan memasuki usia yang ke-69 tahun. Lahir 14 Agustus tahun 1954. Kita doakan mudah-mudahan usianya berkah. Dan keberkahan itu dipercihkan baik pada keluarga besar dan juga lingkungan atau tempat beliau mengabdi insyaAllah. Yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan para ulama, asatidah, tokoh masyarakat. Yang insyaAllah selain ada sinaran lampu khusus malam ini, hadirnya para ulama, para tokoh, terkhusus para ahli Qur'an. Itu memberikan sinar-sinar tersendiri yang memancarkan cahaya kebaikan menuju arsh. Dan insyaAllah di saat itulah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ada satu hadith dalam sahih muslim, hadithnya sahih dan ini sangat ditekankan para ulama. Kalau memulai pengajian, memulai ta'lim, apalagi dihadiri ahli Qur'an. Hadithnya berbunyi awal-awakamakala Rasulullah SAW. Kalau ada orang kumpul-kumpul, di satu tempat di bumi-bumi Allah. Di tempat-tempat yang baik, berkumpul orang baik, di tempat yang baik, dengan tujuan baik. Spesifik Nabi sampaikan, mereka mau belajar al-Quran, ingin memahami maknanya, ingin mengamalkannya. Maka perhatikan jawaban Nabi. Maka saat pengajian itu dimulai, dibuka, itu dibentangkan. Allah perintahkan pada malaikat, bentangkan rahmat Allah untuk menaungi semua hamba-hamba yang mau belajar itu. Karena itu nanti ada riwayat hadith di Abu Darda, yang dikutip oleh Imam Ibn Majah, dari Nabi SAW, di Sunan Ibn Majah, dari Abu Darda RA. Itu orang yang betul-betul mau belajar, mau datang, mau dengar, mau catat, mau ngamalkan, sebelum sampai dari tempat dia merangkat. Itu oleh Nabi diibaratkan, diberikan pahala setiap langkahnya yang meringankan dia ke surga. Tidak cukup dengan amin, kita bacain dulu hadithnya itu. Kurub menunjuk pada objek, kata sambung. Itu objeknya personal, tapi umum sifatnya. Bahwa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, melekat jabatan, tak melekat jabatan. Dia merangkat dari rumahnya, tujuannya pengen ngaji. Itu Allah perintahkan pada malaikat, catat setiap langkahnya, melewati jalan-jalan yang tidak mudah. Torit itu jalan yang tak mudah. Syari'ah jalan lebar, torit jalan yang berliku. Apa dikira ke sini sampai dengan mudah? Belum tentu. Ada macet, ada kadang berkelok, mencari jalan kadang tak langsung sampai. Itu setiap tapaknya, Allah perintahkan pada malaikat, hadith sahib. Catat itu untuk meringankan hisab dia di akhirat sehingga cepat menuju surga Allah SWT. Sampai diberikan naungan khusus. Ghasyat huma rahmat. Nah diantara makna rahmat, ini yang penting. Rahmat itu setidaknya ada tiga maknanya dalam Quran. Tapi puncak rahmat itu, tidak pernah Allah berikan kecuali wujudnya ampunan dari dosa. Quran surah ke-39, di Az-Zumar ayat ke-53. Jadi ini kisahnya ada orang melakukan dosa besar. Sehingga dia menyimpulkan rasanya sudah jauh ke surga. Rasa-rasanya kalau taubat pun agak sulit diterima. Bunuh sudah, zina lengkap. Mabuk hampir tiap hari. Sehingga dia menyimpulkan sulit rasanya mendapatkan rahmat Allah untuk menerima taubatnya. Turunlah kemudian ayat ini. Diperintahkan Rasulullah terbaik Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ayat ini. Kul, ya Muhammad firalkan. Nah ini bahasa sekarang lebih enak firal. Kalau dulu katakan. Sekarang kan orang sudah kurang senang dengan katakan. Senangnya firalkan. Sebab kalau sudah viral bisa like, share, and subscribe. Ibu-ibu komen. Ambil masak tungguin jawabannya itu. Kul, ya Muhammad firalkan. Berikan hidayah yang membuat dia mau bertobat. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ibu-ibu kenal fir'aun, Bu. Oh iya, bagus. Pulang ya? Kenal di mana tuh ketuk lagi. Berarti di Indonesia ini ada dua tempat yang kenal ger'aun. Satu pengkalis, diriau. Yang kedua dipindang tanggara. Mirip-mirip. Fir'aun itu sefir'aun-fir'aun ya. Hobi bunuh orang. Quran surah kedua ayat 49. Ngaku Tuhan. Anarabbukumul'ala. Kata-katanya kasar. Tindakannya kejam. Tapi tetap mendapatkan korsi keadilan Allah. Hidayah tetap datang. Dikirimkan dua nabi. Untuk membuat dia kembali pada kebaikan. Jadi bukan Allah tidak memberi hidayah. Yang ada itu ketika diberi, dia gak mau terima. Itu problemnya. Karena itu kata Allah. Jangan pernah menyimpulkan sepanjang hayat di kandung badan. Bahwa Allah tidak menerima taubat kita. Ada orang banyak berbuat keburukan. Berlumur dosa. Kata Allah. Jangan putus asa cari rahmatku. Yang paling menarik. Dimana rahmat Allah mudah ditemukan. Untuk mendapatkan penerimaan taubat kita. Para ulama menyimpulkan dari hadis tadi. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Bu. Bu. Ada orang pernah bunuh seratus orang. Kisah nyata. Lalu dia mau taubat. Datang kepada seorang sheikh. Sheikh ini mengatakan. Kiai kalau di kita. Kamu berangkat saja ke pesantrennya Kiai Fulan. Disitu akan dibimbing cara taubat yang benar. Ini bagusnya para Kiai. Para ustad. Kalau memang bukan pakar di bidangnya. Rekomendasikan pada yang mampu. Sehingga gak salah fatwa. Berangkat orang ini. Taubat di jalan. Mengharap rahmat Allah. Baru mau berangkat. Belum nyampe ke pesantrennya Sheikh Fulan. Tetiba di jalan. Baru lewat setengah jalan. Lebih sejengkal. Tetiba datang ajal. Tiba malaikat maut. Wafat dia di jalan. Belum sampai ke tujuan. Apa yang terjadi? Turunlah langsung keterangan dari Allah. Mengutus malaikat menyampaikan. Itu jalan ke tempat dia mau taubat. Sambil istighfar. Diterima taubatnya. Lalu sejengkal tadi itu dihitung sebagai amalan baru. Yang memasukkan dia ke surga. Itu yang menjadikan kelak turunnya Quran. Surah keempat An-Nisa. Di ayat ke-100 itu. Siapa yang ingin merubah dirinya. Siapa yang ingin dekat dengan Allah. Siapa yang ingin belajar lebih dekat mengenal Rasulullah. Lalu dia berangkat untuk mendekati itu. Di tengah-tengah dia meninggal. Kata Allah saya terima amalannya. Kalau dia taubat saya terima taubatnya. Dan faqad waqwa ajruhu anallah. Saya tetapkan pahalanya di sisi Allah. Itu pengajian. Makanya dulu saya catat. Saya Alhamdulillah ini masih muda sebetulnya. Bulan depan baru 39 tahun. Tapi saya rasa-rasa tahun 90-an. Ngaji itu masih banyak pahajian. Jadi dihiasi aktivitas itu siangnya bekerja. Ada yang bertani. Malamnya ngaji. Majlis ilmu penuh. Masih ingat sih orang ngaji ikra itu. Kadang-kadang kalau saling meledek itu pakai ngaji. Tapi masih nyaman. Sehingga jarang kita dengar. Maaf. Pornografi. Yang tawuran. Yang kecurian. Tiga bukit ada yang meninggal. Jarak tiga bukit. Itu masih hafal. Ada orang punya musibah. Sakit. Jarak dua bukit. Masih bisa nengok. Sekarang ada yang kurang. Maka dari itu saya berbahagia. Kalau malam ini madrisnya hidup. Pengajian di mana-mana. Itu tanda pertama dari Allah. Insya Allah akan merubah keadaan masyarakatnya. Jadi lebih baik dan berkah sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mufad di mahnya. Sekarang kita masuk pada bahasanya. Bapak ibu sekalian. Saya mau tanya sebentar nih. Kalau zaman Nabi zamannya disebut zaman apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Kebodohan. Bodoh dari apa? Nih. Kalau ada orang bodoh disebut jahil. Kalau sifat keadaannya disebut jahlun. Kalau digabungkan keduanya. Orangnya memang bodoh. Dan kebodohannya banyak. Maka satukan dua nama itu berubah jadi jahiliyah. Maka di masa itu kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena suasananya rata-rata memang tidak kenal kebaikan. Yang usaha banyak. Tapi tidak kenal jujur. Yang bekerja banyak. Tapi yang dikenal itu perkelahian. Menipu lengkap. Pak. Itu yang mabuk zaman jahiliyah. Yang paling amatir saja. Lima kali sehari. Jadi kalau ada orang baru mabuk. Paling amatir. Lima kali. Pembegal. Maaf. Di Tangerang ada begal gak? Gak ada. Senada. Zaman itu. Itu sekampung begal semua. Sekampung. Nama kampungnya diabadikan dengan Gifar. Dikenal dengan Al-Gifari. Jadi kalau sekarang ada yang namanya Al-Gifari. Itu berasal dari kampung begal. Sekampung begal semua. Pimpinannya namanya Jundub bin Junahda. Maaf. Sekarang banyak isu pornografi. Jahiliyah itu semua jenis jina hatam semua. Pertarungan. Perkelahian. Tiap hari. Tapi yang paling menarik begini. Ini contohnya saja. Ketika diutus Nabi Muhammad s.a.w. Ketempat jahiliyah itu. Dan tempatnya bukan maju. Jadi menarik nih. Nabi Musa diutus di tempat yang maju. Mesir. Sudah punya piramid. Sudah ada peradaban. Nabi Ibrahim diutus di tempat yang maju. Rajanya Namrud. Ada piramidnya juga. Nabi Isa itu wilayahnya Romawi. Maju. Banyak pasukannya. Kemajuannya tinggi. Nabi Muhammad s.a.w. Padahal di samping kanannya Romawi. Samping kirinya Persia. Diutusnya bukan di Romawi. Bukan di Persia. Tapi di sebuah lembah yang tandus. Isi masyarakat itu bengal semua. Kita akan lihat nanti hikmahnya. Kenapa diutusnya di tempat itu. Yang komplit keburukannya. Tempatnya tertinggal. Tidak ada peradaban. Dan dahsyatnya. Allah tidak menitipkan muajizat tongkatnya Nabi Musa. Atau usapannya Nabi Isa. Untuk merubah masyarakat itu menjadi lebih baik. Dan hebatnya nanti membangun peradaban. Yang Allah turunkan. Hanya Al-Quran. Saya ulang. Yang Allah turunkan. Hanya. Dan hebatnya. Dengan turunnya Al-Quran itu. Itu bisa merubah keadaan masyarakat tadi. Barbalik 180 derajat. Berubah. Nanti saya kasih contoh. Dan kita akan simpulkan isinya. Maaf ini ya. Maaf sekali. Itu yang tadinya paling kasar. Jadi orang paling lembut di zamannya. Yang tadinya pelit. Itu jadi orang paling dermawan di zamannya. Maaf. Yang tadinya. Hobinya hanya untuk menantangin. Preman. Tiap hari ketemu di bukit. Itu katakannya viral sampai sekarang. Kalau merani dengan saya. Silahkan ketemu di bukit A. Tapi sebelum datang. Pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Ada yang begitu. Tapi setelah masuk Islam. Ngaji Quran. Dan itu cuma mendengar dua huruf. Toha. Cuma Toha. Menyentuh jiwanya. Masuk Islam. Baca syahadat. Jadi orang paling hebat di zamannya. Dan melahirkan legasi. Keputusan-keputusan. Yang ditiru oleh para pemimpin di masa kini. Cuma Toha. Ini ada orang namanya Sudapa Toha. Sampai selesai belum merubah-rubah. Itu Umar. Nanti ada Abdul Rahman bin Auf. Nanti kita temukan Ufman. Kita temukan Abu Bakar As-Siddiq. Kita temukan Ali bin Abi Talib. Silahkan cek profil mereka sebelum masuk Islam. Sebelum mengaji Quran. Dengan setelah mendapatkan pencerahan dari Al-Quran. Bagaimana mereka berubah total dalam kehidupan. Dan jadi orang paling dikenang sampai dengan sekarang. Jadi Bapak Ibu. Allah ingin kasih contoh begini. Kalau mau merubah satu kampung. Satu daerah. Satu negeri. Berubah jadi orang baik keseluruhannya. Pancarkan cahaya Quran di dalamnya. Gak akan nunggu lama. Itu akan merubah semua keadaan di dalamnya menjadi lebih baik. Yuk kita cek ya. Quran itu dari semua turunnya. Malaikatnya. Orangnya. Waktunya. Itu tidak pernah Allah tetapkan. Kecuali semua istimewa. Yuk kita mulai. Quran turun di hari apa? Jumat. Jumatnya menjadi sejidul ayam. Pemimpin penghulu para hari. Turunnya di malam. Malamnya langsung punya nilai lebih utama daripada seribu bulan. Dikenal dengan Laylatul Qadar. Inna anzalna hufi. Wama adra kama. Laylatul Qadri khairun min. Jadi kalau ibu ngaji sekarang Quran. Baca satu huruf. Nun. Itu pahalannya sepuluh. Jadi kalau gosipnya sembilan. Baca nun. Masih ketutup. Kecuali. Tapi kalau anda baca bertepatan dengan malam turunnya Quran. Itu pahalannya sama dengan lebih dari seribu bulan. Hitung-hitungan lebih dari 83 tahun. Pas malam Ramadan. Dapat malam Al-Qadar. Baru satu huruf. Nun. Ketiduran. Itu sama dengan baca nun. 83 tahun. Nun. Nun. Itu faidahnya. Yang dipilih oleh Allah. Malaikat siapa namanya yang menerunkan Quran? Jibril. Jibril. Itu sejak menerima mandat. Mewahyukan Quran pada Rasulullah SAW. Naik statusnya jadi rohul amin. Pemimpin semua malaikat. Sebelum era Nabi Muhammad. Itu rasul-rasul dari kalangan manusia. Punya teman malaikat. Rasul langit. Rata-rata teman yang ngeri. Malaikat maut. Nabi Musa. Itu teman akrabnya. Malaikat Israel. Nabi Daud. Malaikat Israel. Tapi begitu ditugaskan Malaikat Jibril. Nurunkan Quran pada Rasulullah SAW. Langsung berubah status Malaikat Jibril. Rohul amin. Pemimpin semua malaikat. Quran turun di mana? Mekah. Perhatikan. Mekah tertinggal. Mekah tanbus. Turun Quran. Jadi Mekah. Semua peradaban. Semua kebaikan. Semua sampai tumbuhan buah-buahan. Yang gak ditanam di sana. Ada di sana. Ini ada khujaj baru kembali dari haji. Kita doakan mudah-mudahan mabur Allah terima. Yang belum merangkat Allah segerakan insya Allah. Gak cukup dengan amin. Nabung. Siap-siap. Saya tanya nih. Yang udah omrah udah haji. Ada pisang gak di Mekah? Ada. Pertanyaan saya. Ada pohon pisang gak di Mekah? Ada. Pohonnya gak ada. Pisangnya ada. Ada mangga gak di Mekah? Ada pohonnya. Pohonnya gak ada. Tapi buahnya ada. Itu yang dimaksud Quran surah kedua al-Baqarah. Di ayat 126. Itu jelas Allah sampaikan lewat doa Nabi Ibrahim. Yang ditekankan bahwa berkahi ya Allah. Berkahi tempat ini. Sehingga hampir semua makanan, bebuahan, sayuran bisa ada. Mekah. Tapi dengan turunnya Quran lebih berkah. Nabi hijrah ke mana? Udah kenceng salah lagi. Nabi hijrah dari Mekah bukan ke Madinah. Ke Yatrib. Madinah itu jadi Madinah setelah turun Quran. Gak pake O. Nabi ini Nabi. Hijrah dari mana? Mekah. Yatrib itu anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah banjir besar itu, kapal merapat menyebar. Di antara yang menyebar itu nanti ada Yatrib turunannya. Menemukan satu tempat jarak kurang lebih 400 kilo dari kota Mekah. Dulu hukum mengatakan, kalau ada orang sampai duluan di satu tempat, maka tempatnya diberi nama dengan nama orang yang duluan ada di situ. Maka Yatrib sampai di situ, diberi namalah tempatnya dengan nama Yatrib. Datang orang-orang ke situ, dari Yaman datang, Arab datang kumpul. Kemudian Yahudi nyusul. Karena orang Yahudi tahu ada berita di kitab Taurat, akan ada Nabi terakhir yang istimewa, yang paling agung. Dia akan hijrah ke tempat itu dan menetap sampai akhir hayatnya di situ. Maka datanglah Bani Qayil Mekah. Batanglah kemudian Yahudi suku-suku lain, ada Khaybar dan sebagainya. Kumpul di situ. Maka tempatnya masih bernama Yatrib. Hijrah Nabi ke situ, cuma tiga tahun mendamaikan konflik yang enam ratus tahun gak pernah usai. Enam ratus tahun. Jadi kalau di kampung Aus itu ada yang meninggal, lawannya Khazraj mesti meninggal. Kalau di sini ada yang sekarat, di sana harus sekarat juga. Pasarnya paling amburadul. Sudah viral di kalangan Arab. Kalau ada pasar yang di situ banyak penipuan, banyak kecurangan, banyak timbangan yang tidak sesuai. Pasar Yatrib. Cuma tiga tahun Nabi ini bimbing oleh Allah, turun ayat-ayat, turun surah-surah. Tiga tahun tempat itu berubah jadi suasana kota, ekonominya stabil, masyarakatnya tertib, dan semua siklus kehidupannya berubah jadi kota metropolitan yang memancarkan nilai kebaikan. Dalam bahasa Arab, suasana kota yang tertib, yang punya nilai memancarkan kebaikan disebut dengan Al-Madidah Al-Munawwara. Turunnya Quran. Jadi Quran turun, malamnya istimewa, harinya istimewa, malaikatnya istimewa, diturunkan pada Rasul yang istimewa, turun di setiap tempat-tempatnya merubah jadi istimewa. Karena itulah, tidak akan pernah ada orang yang menghafal Quran, baca Quran, ngaji Quran, kecuali di tempat itu akan dikirimkan cahaya oleh Allah yang merubah dia menjadi lebih baik. Maka itu saya senang sekali, malam ini ada yang spesial dengan kita, yaitu ahli-ahli Quran. Cuma saya ingatkan, jadilah ahli Quran yang benar, karena ukurannya bukan berapa banyak dia menghafalkan ayat ini. Quran surah ke-35, fatir di ayat ke-32. Hati-hati nih. Thumma aurathna al-kitab al-ladhina slofayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Quran kepada beberapa hamba pilihan. Jadi ada orang yang hatinya pengen ngaji, pengen belajar, puncaknya pengen ngapalin. Tapi ternyata setelah hafal, terdapat tiga golongan. Satu, maaf. Wa minhum valimun li nafsih. Anda akan temukan orang yang hafal Quran, hafal beberapa surat, tapi tidak menempatkan surat itu pada tempatnya. Valim. Ada yang gunakan Quran untuk cari materi. Ada yang gunakan Quran untuk menipu. Ada yang gunakan Quran untuk mencari dunia. Bahkan ada yang hafal surat al-ikhlas, tapi perilakunya tidak sesuai dengan hafalannya. Dia hafal kulhu wallahu ahad. Tapi lisatnya mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Valim muli nafsih. Nanti yang kedua, Pak Haji akan lihat. Wa minhum muqtasid. Ada yang paket hemat. Baru ngapalin, belum bisa praktek. Cirinya mojok-mojok. Cari tembok. Cari tiang. Ngulang-ngulang hafalan. Tapi diminta jadi imam? Belum. Diminta ngajar? Belum. Itu paket hemat tengah-tengah. Yang hebat. Wa minhum sadikum bilkhayrati bi'ithnillah. Adalah orang yang ketika menghafal Quran, belajar Quran. Walaupun belum banyak. Dapat seayat, dapat dua ayat. Tapi ayat itu merubah dirinya lebih baik dari sebelumnya. Itulah ahli Quran. Nah sekarang, kita akan ngaji Quran cuma dua kata saja. Dan dua inilah yang akan kita praktekkan setelah kembali ke tempat masing-masing dari pengajian ini. Ini inti pengajian malam kita. Sepakat? Kalau tidak, saya kan tinggal pulang. Dua kata ini ada dalam Quran dan melekat pada nama Nabi kita yang istimewa dan tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu cek Nabi dari Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad salallahu alaihi salam. Kita akan urutkan misalnya. Anda tidak akan temukan dua sifat ini kecuali hanya diberikan kepada Rasulullah salallahu alaihi salam. Semua nama Nabi yang pernah bertugas di bumi itu namanya berupa nama zat. Nama yang menunjuk pada orangnya saja. Tidak menyebutkan sifatnya. Contoh. Adi ini zat. Asep zat. Untuk membedakan yang ini adi, yang itu asep. Adi tengok adi. Asep tak tengok. Itu zat. Tapi jujur, sabar, toleran, rendah hati itu sifat namanya. Apa keutamaan sifat dan zat? Kalau zat bisa wafat selesai. Tapi kalau sifat abadi namanya. Saya tanya. Orang jujur, orangnya bisa meninggal tidak? Bisa. Tapi jujurnya wafat tidak? Tidak. Orang sabar, sabarnya wafat tidak? Tidak. Orangnya meninggal tidak? Perhatikan. Nabi Adam. Nabi Harun. Nabi Ibrahim. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Ismail. Itu selain Nabi Muhammad SAW, semua namanya zat. Sehingga kita tidak pernah kenal dengan sifat utama yang melekat kepadanya. Yang kita kenal, ada Nabi pertama Adam. Yang kita kenal, Nabi yang punya kapal besar Nabi Nuh. Sifatnya tidak pernah kirat. Karena zat. Nabi yang terakhir. Allah menginginkan semua yang melekat kepadanya menjadi teladan. Sehingga namanya pun spesial. Tidak diperkenankan oleh Allah. Namanya nama zat. Tapi semua yang melekat pada beliau. Semuanya nama sifat. Seakan-akan Allah menginginkan. Walaupun jasadnya telah tiada. Namanya bukan sekedar dikenang. Tapi diteladani sifat-sifat kebaikannya. Nah, di antara nama itu. Bapak Ibu sekalian. Ada dua yang paling viral dalam Al-Quran. Awas, harus kenal kita nih. Satu, Muhammad. Satu apa? Muhammad. Empat kali disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua namanya Ahmad. Sekali disebutkan dalam Al-Quran. Empat tambah satu berapa? Empat tambah satu sama dengan lima. Yang satu, Ahmad menunjuk nanti makna syahadat. Yang empat, syariat. Rukun Islam ada berapa? Lima. Yang satu menunjuk pada syahadat. Yang empat menunjuk pada syariat. Jadi satu tambah empat. Lima. Empat kali disebutkan dengan nama Muhammad. Al-Imran ayat 144. Al-Ahzab ayat ke-40. Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua. Dan Quran surah ke-48 ayat 29. Empat kali Muhammad. Ahmad sekali disebutkan di Quran surah ke-61 as-saf di ayat yang ke-6. Karena Allah menginginkan dari nama itu bukan sekedar disebutkan dan difiralkan. Siapa nama nabinya? Muhammad. Kamu pengikut siapa? Muhammad. Sejatinya disebut pengikut Nabi Muhammad. Bukan sekedar mengatakan Nabi saya Muhammad. Tapi mengikuti sifat yang melekat pada nama yang dimaksudkan. Jadi kita itu akan diaku sebagai umat Rasulullah di hari kiamat kelah. Bukan sekedar dengan perkataan Nabi saya Muhammad. Kalau kata-katanya dikeluarkan tapi sifatnya tidak diikuti, bermasalah. Nanti kita keluarkan hadisnya. Yuk kita mulai dulu. Satu-satu. Ini kita sampai jam berapa? Kapan-kapan? Besok kan libur kan? Silahkan anda mabit disini saya pulang. Yuk kita mulai. Satu. Kita mulai dengan Ahmad dulu. Ini cuma sekali disebutkan di Quran. Catat Quran surah ke-61 asaf di ayat yang ke-6. وَمُبَشَّرَمْ بِرَسُولِيَةِ مِنْ بَعْدِ سُمُهُ Bupa Ahmad itu asalnya dari kata Hamid. Nah bentuk superlatifnya, superlatif itu bentuk unggulnya paling hebat ya. Dirubah Hamid jadi Ahmad. Di Arab tidak pernah ada orang disebut Hamid kecuali menunjuk pada kesolehan dekat dengan Allah. Tapi cuma satu jenis ibadah saja. Contoh. Ini pada pagunawan misalnya rajin tahajud. Rajin tahajud. Tapi baca Quran belum. Ada satu lagi temannya misalnya. Rajin puasa, senin puasa, kamis puasa. Tapi tahajud tidak. Itu orang Arab akan menyifatinya dengan nama Hamid. Tapi kalau kita temukan tahajud iya, puasa iya, sodakah iya, baca Quran iya. Semua ibadah yang melekat, yang mendekatkan dia dengan Allah, dikerjakan dengan luar biasa. Berubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad. Dan yang paling menarik, kata Ahmad ini yang memviralkan Nabi Isa. Nabi Isa itu saat di zamannya itu lahir 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada ramalan di masa Nabi Isa, akan tiba Nabi terakhir, sifatnya itu begitu penuh kasih sayang. Sedangkan Nabi Isa juga punya sifat kasih sayang. Umatnya menduga, wahai Tuhan, wahai Nabi Isa, ini nampaknya anda Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Nabi terakhir itu, selain orangnya baik, orangnya hebat, dijamin surga, tingkat tertinggi di sisi Allah. Tapi tidak menghentikan pengabdian dia kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa. Kata Nabi Isa, ibadahnya gak akan pernah bisa ditandingi oleh Nabi manapun. Satu-satunya Nabi yang belum wafat, surah surganya turun. Itu cuma Nabi Muhammad. Jadi belum wafat, satu surat, bukan satu ayat. Satu surat turun menjamin surganya. Akawthar itu tempat khusus yang disiapkan hanya untuk Nabi Muhammad s.a.w. Turun surahnya sebelum wafat, orangnya. Tapi itu tidak menghentikan beliau untuk menambah ibadahnya. Al-Bukhari, nomor hadis 2010-2012, paling kanan itu sebelah atas. Saya cuma tunjukkan simple aja. Bu, kenal gak Sayyidah Aisyah? Ayo bilang kenal, saya pulang. Terus Sayyidah Aisyah, Pak, kedatangan beberapa sahabat. Di antaranya ada Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf, ada Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa yang lain. Cuma nanya begini. Kayfakanat solatun Nabi s.a.w. Sayyidah Aisyah, gimana sih solatnya Nabi? Sayyidah Aisyah ngasih peringatan. Kata-katanya simple. La tas'al anhusnihinna wa tulihinnah. Udah baik, jangan ditanya deh panjang dan bagus bacanya. Jangan ditanya. Jangan tanya jumlah rakaatnya. Jangan tanya bagus panjang bacaannya. Sudah, susah diikuti. Penasaran ini orang-orang, besoknya ikut di belakang Nabi solat. Jadi begitu solat di belakang Nabi, solat malam. Dan ini nanti melahirkan riwayat, bolehnya tahajud berjamaah dengan dua tujuan. Sah. Nanti yang satu, membimbing di keluarga. Itu ada di Abu Daw, nomor hadis 1367. Yang kedua, merasakan kenikmatan dari bacaan dan bimbingan. Hadis ini. Di belakang Nabi, kompah. Begitu Nabi bacakan surah setelah Al-Fatihah, yang dibaca lemah korun. Itu begitu sampai 100 ayat, dikira ruku. Diselesaikan sampai 286 ayat. Begitu selesai korun, udah siap ruku. Nyambung Ali Imran 200 ayat. Begitu mau ruku selesai Ali Imran, ternyata nyambung An-Nisa 176 ayat. Begitu selesai An-Nisa baru ruku. Ruku pertamanya, lima juz empat halaman. Itu orang-orang tadi, besoknya gak ikutan lagi. Kesaksian Sayyidah Aisyah lebih hebat lagi. Saya malam-malam gerak-gerak, gak sengaja kesentuh kaki Nabi sedang sholat. Lalu saya lihat, kakinya udah bongkar. Begitu salam, saya tanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, mengapa harus seperti ini? Alam takun madmunan, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Alam takun maksumah, kan engkau dijaga dari salah. Kenapa mesti harus sholat sampai bengkah kaki? Nah, kebayang gak? Dijamin surga, dijaga salah, masih sholat sampai kakinya bengkah. Ada orang, tapi bukan di sini, di Pinang ya. Ada orang, dia bukan Nabi. Bukan Rasul. Surga belum jelas, amalan masih berat. Ngaku banyak salah, amalan dikit, cita-cita surga firgaus. Nabi sholat kaki bengkah, dia bangun mata bengkah. Tapi ini menarik. Begitu dilihat, dikomen oleh Nabi. Nah, kalau Nabi komen, gak usah dikomen lagi. Subscribe langsung. Apa kata Nabi? Apa gak boleh aku mensyukur diri imat yang sudah Allah berikan? Nah, ini contoh buat kita. Kalau sedang Allah berikan nikmat, sukses, kedudukan, sukses. Kerja proyek lancar. Rumah tangga, anak-anak sehat semua. Apa yang harus dilakukan? Tidak cukup dengan amin. Yang harus dilakukan, tiru nama Ahmad. Naikkan level ibadah kita. Syukuri apa yang telah Allah berikan. Maka dengan sifat itu, Allah muka semua jalan kemudahan. Sehingga setelah itu lancar lebih daripada sebelumnya. Ini yang dimaksudkan. Iza ja'a nasrullahi wal. Kalau sudah datang pertolongan, bantuan, solusi dari Allah. Anda susah kerja, ditolong oleh Allah. Dilembutkan hati orang-orang sekitaran, dibantu. Lancar. Anda ada kesulitan di rumah tangga. Tiba-tiba kemudian dibuka oleh Allah. Dilancarkan, dimudahkan. Selesai urusannya. Nasrullahi wal-fati. Di era Nabi, Nabi sukses dakwahnya. Orang-orang banyak masuk Islam. Berbondong-bondong. Tapi ketika itu berhasil dilakukan. Apa perintah yang itu? Bukan diminta foya-foya. Bukan diminta pesta. Kalau berhasil lulus mahasiswa, lulus ujian. Bukankah mengiringi kelulusan itu Anda banyak bangun malam? Anda minta sama Allah. Anda berdoa. Jadi begitu diluluskan oleh Allah, meningkat syukurnya. Bukan dibawa ke tempat yang tidak Allah sukai. Ini disemutan lolos. Yang terjadi apa? Berangkat, bawa pilau. Cek, bajunya. Tauran di jalan. Padahal sebelumnya tahan, jurnya Allah luluskan aku. Luluskan aku. Setelah lulus kok geser. Ini yang menjadikan ilmunya itu gak bermanfaat. Ilmu gak berkah. Padahal orang dulu, sekali dia mendengar, sekali itu hafal. Dan terjadi tingkat hafalannya nomor lima. Sekarang cuma empat bu. Tingkat hafalan itu kata ulama ada empat sekarang. Satu, cepat hafal. Sulit lupa. Lambat lupa. Yang kedua, cepat hafal. Cepat lupa. Yang ketiga, lambat hafal. Lambat lupa. Yang keempat, yang repot. Lambat hafal. Cepat lupa. Dulu orang gak begitu. Mau belajar, zikir dulu. Sholat dulu. Mendekat kepada Allah. Begitu dapat ilmu, dia syukuri. Muncul manusia kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa itu susah. Bukan mau ingat. Mau lupa, susah. Biasanya kan utang, Buyan. Itu ilmu. Makanya anda temukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam. Tiga tahun sebelum Nabi wafat. Usia Nabi sudah 60 tahun. Itu mu'alaf. Tapi karena pengen dekat dengan Allah. Ngintil-ngintil Rasulullah. Berdoa cepat tinggi. Itu didoakan oleh Nabi. Sekali disebutkan langsung hafal. Maka dirumuskan oleh Imam Al-Bukhari. 97 topik. Dikeluarkan topik nomor tiga. Kitabul ilmi. Kalau anda ingin belajar. Jalurnya seperti sahabat mulia. Baca kitabul ilmi. Ibu rumah tangga. Anak sudah terlihat sukses. Bagus. Sehat. Baik. Saya mau tanya. Syukur gak sama Allah? Syukur gak sama Allah? Tanya. Disekolahkan dimana itu? Kenal Allah gak? Katanya syukur. Diberikan kenikmatan. Nama Ahmad mengajarkan. Kalau sudah apa yang diminta Allah berikan. Syukuri. Cara syukurnya. Arahkan dia untuk mengenal yang memberikan. Kenali pemberinya. Habib Lutfi Pekalongan. Ini gak banyak orang tahu. Saya buka sedikit. Kenal Habib Lutfi? Ini boleh lah kalau disebut kenal. Itu punya guru. Guru beliau itu kalau makan. Itu selalu pakai pakaian yang rapi. Rapi. Kalaupun pakai kaos. Kawasnya itu ditatak. Supaya betul-betul rapi. Bersih. Dan selalu menghadapi makanan dengan baik. Penasaran muridnya bertanya. Guru kenapa pakaiannya itu selalu rapi. Bersih ketika makan. Apa jawabannya? Nah. Saya bukan mengkultuskan makanan ini. Tapi saya berusaha mensyukuri dan menghormati. Pemberi makan saya lewat makanan ini. Jadi beliau pun dengan makanan saja. Itu yang dirasakan bukan makanannya. Yang dirasakan betapa besar Allah sang pemberi nikmat lewat makanan ini. Sehingga ketika dihadirkan makanan yang dihormati pemberinya. Itulah Ahmad. Itulah sifat Ahmad. Dihati-hati. Kenapa banyak terjadi kekinian bergeser? Karena satu. Kadang kurang syukur. Kurang kenal kita dengan Rasulullah. Banyak disebutkan. Banyak diaku tapi jarang diikuti. Padahal ketika ayatnya turun jelas. Lakan kanalakum fi rasulillahi uswatun. Termasuk namanya. Termasuk namanya. Cepat. Dua. Muhammad. Ini yang paling viral. Yang kedua namanya siapa? Muhammad. Asalnya dari kata Mahmud. Jadi kalau tadi Ahmad dari Hamid. Kalau Muhammad dari? Mahmud. Mahmud itu. Itu kebalikan dari yang Ahmad. Kalau Ahmad jalurnya. Habdu min Allah. Ke atas taat kepada Allah. Rajin sholat. Rajin ngaji. Rajin mendekat dengan dikir. Muhammad. Habdu min al-nas wal-makhlu. Jadi kalau ada orang. Maaf sekali. Dia jujur. Tapi kurang sabar. Orang Arab menyebut Mahmud. Dia rendah hati. Tapi kurang jujur. Satu sifat bagus. Secara sosial. Tapi di satu yang lain kurang. Mahmud. Maaf. Sabar. Rendah hati. Jujur. Pemaaf. Membantu. Dikumpulkan dari satu. Maka berubah namanya. Dari Mahmud. Menjadi Muhammad. Dahsyatnya. Nama ini memberikan contoh. Kalau kita ingin mengakui beliau adalah nabi kita. S.A.W. Maka bukan sekedar diklaim dengan nisannya. Nabi saya Nabi Muhammad. Rasul saya Rasulullah S.A.W. Muhammad. Tidak. Ikuti di balik nama itu. Itulah kemudian. Tafsirnya. Turun hadis-hadis nabi. Cuma dalam Islam. Kita temukan dalam hadis. Bagaimana bersikap kepada orang tua. Bahkan didetilkan ke ibu begini. Ke ayah begini. Cari dimanapun. Anda tidak akan temukan referensi yang detil. Bagaimana anak bersikap pada ibu. Bagaimana hormat kepada ayah. Kalau ayah sedang kerja. Apa yang kita lakukan. Kalau ibu ada di rumah. Apa yang kita kerjakan. Kalau anda jadi ibu. Bagaimana merawat anak. Detil sekali. Itu baru di rumah. Baru di rumah. Dengan tetangga. Diatur lagi. Dan itu semua detil. Menjelaskan sifat yang melekat. Pada nama Muhammad. Maaf nih. Saya agak cepat aja. Pernah dengar hadis ini gak? Kalau anda masak makanan. Ibu masak kokor ayam. Ibu bagi. Kuahnya. Ibu makan ayamnya. Tetangga tanya. Kok cuma kuahnya bu? Maaf bu. Hadis nabi. Hadis jadi tersangka. Nah itu kalau baca terjemahan begitu. Makanya gak boleh baca. Memahami dengan terjemahan. Maksud nabi itu begini. Nabi itu visioner. Kedepan. Boleh jadi ada bumbu-bumbu yang cukup beda. Bumbunya rendang. Yang dimasak tempe. Maka bagi dengan tempenya. Supaya gak salah paham. Kalau masak bau. Nyampe ke tetangga. Hati-hati yang punya rumah makan. Tapi pertanyaannya begini. Ini keindahan nama Muhammad. Jadi kalau Ahmad sifatnya personal. Hubungan dengan Allah. Begitu Muhammad. Nilai-nilai kemanusianya begitu tinggi. Nabi gak pernah katakan. Kalau tetangga anda muslim saja. Silahkan cik. Pernah gak nabi bilang. Bagi tetangga anda. Kalau dia muslim. Pernah? Tidak. Maka jangan dikira anda tinggal ini. Tetangga anda muslim semua. Mungkin di samping anda ada yang non muslim. Selang dua rumah ada yang Kristen. Selang tiga rumah ada yang Hindu. Itu berlaku hadisnya. Betapa tinggi dalam Islam dengan nama Muhammad. Memberikan kesan kepada kita. Hei. Ibadah kepada Allah. Pancarannya baik dengan semua. Urusan kemanusiaan. Jangan bedakan satu dengan yang lain. Karena itu sifatnya praktekan. Besok masak rendam. Kirim. Termasuk yang non muslim. Ketok. Pagi pak. Pagi. Ini ada rezeki. Sepanci rendam. Bapak baik banget. Nah ini poinnya. Lihat sini. Bapak baik banget. Bukan baik. Rasulullah Nabi Muhammad yang mengajarkan saya untuk berbagi. Kenalkan dengan Rasulullah. Sehingga hidayah masuk. Besok dia kembalikan panci ketuk pintu. Dari sesalamualaikum. Assalamualaikum. Selama ini gak pernah. Pak Haji. Haji lagi. Padahal belum kan? Mau kembalikan panci. Alhamdulillah. Sekaligus nanya. Kira-kira Nabi Muhammad perintahkan berbagi lagi ke dari ini. Tapi udah kenal. Dan itu diatur. Ini yang lebih dasar. Saya lihat banyak pohon. Ada musim-musim bentar lagi. Enggak. Rambutan. Nih ibu. Cuman di Islam nih. Ibu punya pohon rambutan. Buahnya. Itu melewati batas tetangga. Ibu punya pohonnya. Satu batang yang paling banyak rambutannya ke tetangga. Tetangga ibu. Kira-kira tuh buah milik ibu milik tetangga ibu. Oh yang bener. Tetangga yang ngajul. Ibu yang ngambil. Dibikin peringatan tuh. Hati-hati ya katanya. Cuman di Islam. Begitu buahnya sampai ke tetangga. Turun kalimat Nabi. Penting ini. Ilmunya penting. Kalau ada tumbuhan. Merambat ke bagian tetangga. Buahnya sampai ke situ. Maka buahnya hakun mustarak. Hak bersama. Termasuk dengan sampah. Jadi jangan sampai tetangga itu buka lihat jendela. Cuma untuk mandangi rambutan yang sudah menguning dan memerah. Tapi gak bisa ngapa-ngapain. Sampahnya jatuh ke situ. Yang menyapu dia. Yang menikmati anda. Maka kata Nabi hak bersama. Datang di tetangga sampai ikan. Bu, pak. Ya bu ada apa? Ada rambutan. Tahu punya ibu kan? Betul. Tapi bagian ini. Itu sampai ke pekarangan ibu. Sampai ke tempat bapak. Kalau bapak ibu minat. Gak usah bilang ke saya. Silahkan. Kalau ibu hobi pun masih hijau. Ambil aja. Silahkan. Dia tanya tuh. Aturan dari mana itu? Kenalkan. Nabi Muhammad yang mengajarkan kami berbagi seperti itu. Dia berhubung. Itu yang luar biasa. Nah yang ini yang kurang kita praktekkan. Tapi patut dicatat. Itu cuma tumbuhan. Beda kasus kalau ayam anda main ke pekarangan dia. Itu perlu diterangkan. Jangan besoknya anda dikirimin opon gitu kan? Nah ini itu yang kita butuhkan itu. Sifat Ahmad. Sifat Muhammad. Sekarang mohon maaf. Sudah sholatnya jarang. Maksiatnya banyak. Dengan tetangga gak kenal. Dengan orang tua bukan cuma gak sopan. Tapi sudah kehilangan adab. Saya tuh paling sebal kalau baca berita hari ini. Mohon maaf. Beritanya kotor semua. Buka hari ini. Kok tega ada anak bisa menghabisi ibunya. Ada anak memperkarakan ibundain. Ada anak menghabisi ayahnya. Itu anak-anak gitu. Cuma sekarang. Dan yang paling menyebalkan. Dia mengatakan. Saya muslim. Nabi saya Muhammad. Dimana sifat-sifat kemuliaan itu? Makanya Nabi mengingatkan jauh-jauh hari. Mesti ada keseimbangan antara sholat dengan fungsi sholatnya. Digabungkan yang pertama Tauhid Ahmad dengan syariat Muhammad. Maka dipraktekan dalam ibadah. Kita sholat. Nyembahnya Allah. Pancaran sifat Ahmad. Tapi hasil sholatnya. Pancaran sifat Muhammad. Inna s-sholata tanha anil fahsyah. Sholatnya lillah. Allahu Akbar. Ngadabnya ke kiblat. Nyembahnya ke Allah. Innani anallahu la ilaha illa anafabudni. Nyembah Allah. Tapi apa buktinya dia sukses? Benar sholatnya? Pasca sholat. Sholat merubah dia menjadi pribadi yang baik. Tanha anil fahsyah. Iwal. Nggak ada orang buruk kecuali dua sumbernya. Nggak ada yang ketiga. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat. Cuma dua jenisnya. Satu fahsyah. Keburukan yang sumbernya di syahwat. Maaf ya. Zina. Pornografi. Pornoaksi. LGBT. Kata-kata jorok. Kotor. Itu fahsyah. Jadi kalau ada orang sholat. Nggak mungkin kata-katanya kotor. Cetat itu. Kalau ada orang sholat. Tidak mungkin kata-katanya jorok. Ada orang sholat. Dirinya. Sudara Zia. Polisi kita nangkep. Begitu kena ditanya. Nama siapa? Nia kan? Nama. Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Itu kagam sekarang. Jadi kalau orang sholatnya benar. Yang begitu itu hilang. Kan nggak pantas juga. Ya. Dua mungkar. Maaf. Mungkar itu keburukan yang diingkari hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Korupsi itu mungkar. Nyobok mungkar. Maaf sekali. Berselisih mungkar. Mencelak mungkar. Bikin hoax mungkar. Jadi nggak mungkin ada orang sholat. Senang fitnah. Itu nggak mungkin. Ada orang sholat. Bikin hoax. Itu mustahil. Ada orang sholat. Korupsi itu mustahil. Dulu ada orang punya jabatan. Rajin sholat. Datang maklar proyek. Datang nawarkan. Pak. Kalau bapak tanda tangan. Fitnya 10 miliar. Jawabannya keren. Maaf ya. Jari seni jari tahiyat. Nggak akan pernah dipakai masyarakat. Dia balik lagi. Dia bilang. Pak. Setelah kami diskusi. Fitnya naik 100 miliar. Penjabat ini bilang. Sebentar. Saya istoroh dulu. Istoroh. Jadi kalau sholatnya benar. Sifat Ahmadnya bagus. Pancarannya juga baik. Nah yang penting dicatat. Akan tiba. Satu masa. Kata Nabi. Orang-orang ibadah ritualnya itu cuma artifisial. Cuma tampilan pajangan saja. Bahasa sekarangnya kelihatan seperti pencitraan. Nggak serius sholatnya. Sehingga dampak Muhammadnya nggak nampak dalam kehidupan. Apa hadisnya? Hadis muslim catat dari Abu Hurairah. Kata Drunal Muflis. Tahu nggak kalian? Ada orang yang mengaku umatku. Kata Nabi. Tapi dia bangkrut. Kata para sahabat. Ya Rasulullah. Yang bangkrut menurut kami. Yang nggak ada uang sedikit pun. Nggak ada aset sedikit pun. Uang nggak ada spesial pun. Aset habis. Secara ekonomi benar. Maksud kan bukan itu. Perhatikan kalimatnya. Al-Muflisu min ummati. Ada orang bangkrut datang hari kiamat. Ngaku umat saya. Jadi Nabi nggak menyebutkan umat Nabi Isa. Umat Nabi Musa. Ngaku umatku. Ya ti yawmal qiyamati. Datang dia di hari kiamat. Bisolatin. Nampak hasil sholatnya banyak. Rajin sholat. Rajin kelihatannya. Wasyamin. Puasanya rajin. Senin, Kamis. Rajin. Ada yang puasa daun. Ada. Dikerjakan semua. Wazakatin. Zakatnya nggak pernah tertunda. Keluar. Maaf ya. Belum selesai hadisnya. Perhatikan kalimatnya. Cuman sayang. Dia itu sholat. Tapi senang sekali berselisi dengan orang lain. Wakadha fahadha. Nudoh orang. Baru keluar masjid. Dah ribut. Bin aduh. Salah tuh. Yang benar gini nih. Ribut. Jadi ibadah yang dia kerjakan. Tidak membuatnya berubah menjadi lebih baik. Ilmu yang dia dapatkan. Hanya digunakan untuk berdebat. Sehingga hilang keutamaan amal itu. Yang paling tinggi puncaknya. Wadarobahadha. Ada yang berkelahi. Wadarobahadha. Akan terjadi kata Nabi. Ada orang menumpahkan darah. Menyebut kalimat Allah di dalamnya. Tapi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu terjadi. Tua arah meledak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal nggak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Makanya hati-hati ya. Kalau ikut pengajian ada aliran-aliran demikian. Ingat hadis ini. Ingat hadis ini. Kadang ngajaknya benar. Sholat. Dikir. Lama-lama disuruh melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan Nabi. Tua. Suruh meledakkan diri. Tinggalkan. Indonesia merdeka hari apa? Jumat. Ntar kita 17 Agustus, senar Jumat. Jumat. Betul berarti. Ibu nggak ngantuk berarti. Merdeka hari apa? Tapi bukan itu yang mau saya tanyakan. Anda nggak usah tarik ke tanggal Muharra. Tanggal Hijriah maksudnya. Jangan tarik ke Ramadannya. Saya mau tarik ke tanggal-tanggal Masihinya. Hari Jumat tanggal berapa? 17. Bulan keberapa? 8. Tahun berapa? 1945. Ini bukan ilmu takatik ya. Tapi agak dalam memang. Ini yang melahirkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 17 itu. Bukan sekadar 17. Tapi konsekuensi yang Allah berikan sebagai niibat pada kita. Karena berjuangnya atas nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bumpa-bumpa teriak itu di Surabaya 10 November. Allahu Akbar. Nggak mungkin rahmat Allah itu turun kalau kita nggak tunduk batu. 17 kali rakaat kita sholat. 8 itu. Itu semua yang bata sujud, Pak. Bapak kalau baca hadis. Umirda. An-nasjuda. Bisa bahatia Allah minta. Kata Ibn Abbas kami diperintahkan untuk kesetujuh bagian fisik yang satu lagi hati. 7 itu kening, satu. 2 telapak tangan jadi tiga. 2 lutut jadi lima. Dan jemari di dua kaki jadi tujuh. Plus hati yang khusyuh. 8. Surah 19 ayat ke-45. Itu saling mengingatkan. Itu Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya yang punya kedudukan. Supaya nggak jauh dari Allah. Jadi siapapun yang mimpin harus dekat dengan ulama. Ulama dan umar. Dekati Allah. Dekati rahmat Allah. Dekati taqwa kepada Allah. Kalau kita isi kemerdekaan dengan itu. Semua pemimpin yang bertakwa. Kemudian mohon maaf. Rakyatnya bertakwa. Birokratnya bertakwa. Maka lahirlah negeri ini. Dipulang dari sini. Saling bersatu. Saling mendoakan. Membawa kebaikan. Perbaiki hidup kita untuk lebih dekat dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Siap? Dan jangan aneh-aneh. Nggak usah ada lagi yang ngaku Nabi. Ini agak sebel nih. Terakhir kemarin Subang. Ada yang jadi lagi baru lagi. Tapi nggak usah kaget. Ini pesan saya terakhir nih. Sebelum saya tutup. Nggak usah kaget. Nabi cuma kasih dua kata. Dua rumus. Kalau nanti ada yang ngaku Nabi. Kapanpun itu kata Nabi. La nabi ya la adik. Udah. La. Maksudnya apa? La disitu. Tolak aja. Kalau ada yang ngaku Nabi. Nggak ada Nabi setelah saya. Udah. Kalimat itu sudah viral. Ini menunjukkan Nabi sudah paham. Diberi info oleh Allah. Kedepan ada yang ngaku-ngaku. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi. Nggak aneh. Tandanya sabda nabi betul. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku. Ada pengikutnya. Itu yang bikin sebal. AM. Lati guru tangkes. Aku Nabi. Ada pengikutnya. Tangkap sama polisi kita. Tanya. Kenapa anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak dapet wahyu. Orang dapet talus dia wahyu tuh. Tapi rekor emang Jakarta tuh. Lepas tahun lalu. Itu naik dikit dari level Nabi Malaikat. LE. Dan minta izin pada gubernur yang lalu. Untuk mendaratkan Malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi kita. Di hukum dua tahun. LE. Polisi kita luar biasa tuh. Jangankan teroris. Malaikat dia tangkep. Nah kalau yang begitu kita kompak. Gak usah aneh-aneh. Sholat perbaiki. Saya cuma titip dua. Sholat. Ngaji. Sholat. Sholat. Sholatnya yang betul. Sab pertama yang imam laki-laki. Kalau jamaah. Laki-laki aja depan. Ibu-ibu belakang. Gak usah maksa ke depan. Jelas? Gak usah kemana-mana bayangannya. Yang mengurangi keimanan Anda di sisi Allah. Konsisten. Konsisten. Itu caranya ada 10 tahapan. Ya. Nanti lain waktu kita ngaji lagi. Kalau 10 ini kita selesai. Nyampe istiqomah. Sampai dengan meninggal. Consist one. Consist two. Consist three. Consist four. Sampai konsisten. Nah itu nanti ada poinnya. Bukan cuman kalimat. Ya. Baik. Ini saya ajarin doa. Tapi ini antara kita saja malam ini. Sebagai bonus penutup. Karena saya belum tahu kapan lagi bisa ke sini. Insya Allah kalau Bapak Ibu selalu berusaha mengoptimalkan doa ini. Tahajud gampang. Afal Quran cepat. Ya. Dikir mudah. Fokus baik-baik. Anda boleh ikuti. Boleh juga direkam. Saya ajarkan. Sampai jumpa. Allahumma. Ulangi. Allahumma. Paksain. Ya. Cotet rekam. Paksain. Kalau mau mulai. Paksa. Paksa tahajud. Paksa baca Quran. Anak kecil mata enggak lihat. Hapal Quran 30 juz. Usia 4 tahun. Anda dikasih 40 tahun. Makan udah enak. Rumah udah mewah. Untuk baca belum punya waktu. Doa. Allahumma. Tari. Udah. Itu aja. Ayo kita berdoa. Ya. Kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikampulkan. Jangan biarkan ia pulang menampak kecuali. Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Jika ada diantara jamaah yang datang membawa kegelisahan di hatinya. Jangan biarkan ia pulang kecuali. Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma. Di malam hari ini pancarakan. Hujamkan pada jiwa kami cahaya takwa yang merubah diri kami menjadi lebih baik. Ya Allah. Bersihkan hati kami dari keburukan-keburukan karena engkau memiliki jiwa kami. Allahumma. Ya Arhamar Rahimu. Askul al-Asiyyat. Alif ya Allah. Kalba kulla asliyatuhu ilayka tawbatan masyuhah. Ya Allah. Mohon sentuh jiwa-jiwa kami. Hamba-hambamu yang masih gemarakan buat maksiat. Agar bertawbat dengan benar di malam hari ini. Mohon jangan wafatkan pelaku maksiat sebelum ia tawbat. Ya Arhamar Rahimu. Jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini sebelum ia bertawbat dengan tawbatan masyuhah. Allahumma. Ya Rabbil Adami. Ij'al-baqiyyata khayyatina khayyatam tayyibah. Wa akhirah wafatin al-khusnul khatibah. Ya Allah. Kami mengakui banyak perjalanan hidup yang banyak diri kesalahan. Banyak dosa yang pernah kami lakukan. Jika terbuka kesempatan lembaran hidup baru untuk kami. Maka jadikan sisa hidup kami lebih baik dan mulia dibanding sebelumnya. Dan jika malam ini akhir kehidupan kami. Mohon wafatkan kami dalam keadaan khusnul khatibah. Khafif risanana. Nakuula kalimat tawhidillah. Ina'a illallah. Alhamdulillah. Ya Allah. Mohon bimbing dan ringankan risan kami dalam sekaratul maut. Untuk mengucapkan kalimat tawhidillah. Ina'a illallah. Alhamdulillah. Wa'ajib kalimatana dikawdika ya ayatuhan nafsul muttuma inna. Irji'i ila rabbiki radiyatam maradiyya. Fatakhali fi ibadhi wal khurijan illatuh. Dan mohon jawab ya Allah. Kalimat kami dengan panggilanmu yang indah, jiwa jiwa yang tenang. Cepat pulang kepada aku. Aku rida dengan semua amalmu. Engkau rida dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hamba aku. Aku siapat surga untukmu. Allahumahfad biladana andunisiyal mahbubah. Wa'ja'allah muttahidin wa'jadib dan itafraqah. Ya Allah. Mohon jaga negeri kami Indonesia dari perpecahan. Jauhkan kami dari perpecahan, perselesihan, perbuatan-perbuatan negatif yang tidak kau sukai. Satukan kami dalam kebaikan. Majukan negeri kami. Ma'urkan ya Allah. Wa'khad. Ya Allahumma ra'ana wa'ja'ahu mudala. Ya Allahumma bimbing berikan hidayah pada para pemimpin kami di semua level kenegaraan. Bimbing mereka. Berikan hidayah. Agar bersikap adil dalam kebijakan. Dan mohon ya Allah. Bimbing mereka untuk meringankan hisap mereka di awal kiyamah. Allahumma fad ulema'ana wa'ja'al hummukhlasin ala kedim. Ya Allahumma bimbing dan jaga para ulama kami. Agar ikhlas dalam berda'wah. Jauhkan mereka dari perpecahan. Jadikan mereka pencerah umat yang menyatukan pada kebaikan. Allahumma rabbana atina fi dunya khasana. Til akhirati khasana tawakina atab Allah. Akhussu kehatil beladiyah fi binang Tangerang ya Allah. Fi bantan khasatan wa ammatan Indonesia. Antuh hibbah wa tarbah wa taj'alah baldatan tayibatan wa tarbah. Ya Allah kami khususkan di malam hari ini. Jadikan warga binang ini ya Allah. Di Tangerang ini ya Allah. Pada khususnya. Di bantan pada umumnya. Indonesia ya Allah lebih luas lagi. Jadikan kami sebagai hamba-hamba lebih baik dari sebelumnya. Berkahi tempat ini ya Allah. Jangan biarkan ada satu tapak di daerah ini. Diisi dengan perbuatan maksir. Jadikan setiap tempat ya Allah yang kami pijak bersaksi di hari kiawan. Kami pernah mengagumkan engkau di tempat itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih wakil khusus kepada sahib lupin, orang tua kita, Dr. Wahidin Halim. Semoga tetap sehat. Mubarak dengan tambahan usia dan diberkahi dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.